Hari Raya Galungan merupakan hari besar agama Hindu yang identik dengan Penjor. Namun untuk menyambut Hari Raya yang datang setiap 6 bulan ini, warga desa datanganan pegeringsingan kecamatan Manggis Karangasem tidak memasang Penjor. Bagi umat Hindu, umumnya di Bali, suasana Hari Raya Galungan dimeriahkan dengan pemasangan Penjor. Namun di desa tenganan pegeringsingan kecamatan pegeringsingan Karangasem, menjelang galungan warga desa tidak memasang Penjor. Namun ini bukan berarti warga tidak merayakan galungan. Bendesa adat tenganan pegeringsingan Iketut Sudias Tika menyatakan, desa tenganan pegeringsingan tidak mengenal Penjor Galungan. Perayaan Galungan juga sangat sederhana, jauh berbeda dengan perayaan galungan oleh umat Hindu di desa-desa lainnya. Biasanya desa adat tenganan membuat Penjor pada upacara Usaboh Sembah atau dikenal dengan Perang Pandan. Berbeda dalam artian bukan karena kita tidak merayakan. Kita tetap merayakan, cuman cara kita. Itu yang membedakan. Salah satu contoh kita kan tidak bikin penjor. Sedangkan penjor itu kan merupakan simbolis dari kemenangan Dharma melawan Dharma. Dharma kan seperti itu. Nah kita untuk merayakan seperti itu, barangkali cara kita yang berbeda. Nanti dari segi beban tenang. Kemudian penjor itu justru kita adakan pada bulan kelima. menjelang upacara Perang Pandan. Nah di sana lah. Barangkali yang membedakan. Tetapi tetap pada intinya kita sama dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita di Bali pada umumnya, kita merayakan kemenangan itu. Itu terbukti dengan adanya pelaksanaan galungan yang selalu kita rayakan. Namun dengan cara yang berbeda. Tidak mengurangi makna dan filosofi dari sebuah persembahan itu. Untuk menyambut dari raya galungan, desa adat penggering singan hanya membuat Banten sesaji Uduan. Hal yang unik dari Banten Uduan tersebut adalah tumpang setinggi lebih dari 50 cm. Agung Ria dan Ria Sebalik TV Terima kasih.